Tokopedia naikin jadi 3 ribu Oh Tokopedia, oke Apakah suatu saat nanti akan naikin lagi 4 ribu, 5 ribu Ada beliaya tambahan ini atau enggak mas? Akan ada seperti itu Karena startup itu menyesuaikan dari Daya beli para masyarakat di Indonesia Sekarang, daya beli masyarakat itu semakin meningkat Inflasi semakin meningkat juga Mau gak mau startup harus berputar otak Dia harus memikirkan untuk pertumbuhan biayanya nanti Costnya nanti Supaya bisa menutup profit dan sebagainya nanti Jadi pasti selalu naik sih Jadi mungkin dari 3 ribu, 5 ribu dan sebagainya Itu efek dari funding gak sih? Efek dari bakar uang gak sih? Iya, salah satunya seperti itu Karena bakar uang itu juga salah satu Bakar uang itu juga salah satu tuntutan yang harus startup butuhi Jadi ketika dia udah diinvest Sarab harus bergerak Gimana caranya uang ini harus kembali Dan juga harus kembali ke investornya dan sebagainya Karena investor itu ada banyak macam ya Ada yang angel investor, ada yang conversion investor, ada yang pay on incubator dan sebagainya Kalau yang angel ini enak Tinggal kasih uang udah Iba lah Iba gitu Tapi kalau yang investor yang lain tipe-tipe yang lain itu butuh ada uang kembali Jadi ya itu salah satu faktor untuk ini Menutup itu tadi Apakah secara jika juga untuk dapat profit? Iya salah satunya pasti lah Karena semakin cost kita yang naikkan Pasti profit masih lebih banyak Entah itu 100 rupiah Tapi kalau kita pikirkan kuantitasnya Wah itu udah berapa M itu Jadi mainnya di startup sebenarnya gak besar-besar Tapi dia mainnya ke kuantitas Sama ke kualitas pelayanan customer ini Pasti Iya beberapa ya Tapi apakah yang awalnya diajak macam membangun dari awal itu Apakah Bukankah mereka akhirnya akan di Udah pergi sana-pergisana Begitu akhirnya bersatu Ya itu di poinnya baik lagi ya Apakah programmer itu ingin survive atau tidak Kalau semisal dia ingin survive Poinnya ada dua Pertama dia menggeluti di bidangnya saja Tapi menaikkan kapabilitas konseptornya Atau analisisnya Antah sebelumnya Contoh kayak di Laravel ya Itu ada namanya design pattern repository dan sebagainya Yang sebelumnya hanya natif ke situ Ada peningkatan seperti itu bisa Tapi kalau semisal yang opsi duanya Dia gak seperti itu Tapi dia belajar yang lain Itu juga bisa survive Jadi kalau semisal dia gak mau survive Ya bakal di Itu apa Uang Di lay offkan lah Bahasa ininya Saya soalnya orang Surabaya Jadi selalu bahasa kasar aja ini Kebanyakan perusahaan menggaji Karena budgetnya ada Gitu Kalau semisal budgetnya sudah Oh tutup Budgetnya sudah gak ada Bakal dia pasti lay off Atau penurunan gaji Itu ada opsi kayak gitu Tapi kalau untuk masalah konsepnya aplikasi Lingkupan aplikasi Itu kenapa Gede gajinya tadi ya Karena lingkupnya gak pernah habis Aplikasi itu gak pernah habis Entah itu ada maintenance Ada Debug Ada error dan sebagainya Itu gak bakal habis lingkupannya Contoh deh sekelas kayak Marketplace Indonesia gitu ya Gambangannya kayak Tokopedia deh Yang sebelumnya menampung 100 user Saat ini jadi 100 juta user Gitu Semakin banyaknya Semakin banyaknya user Ini juga programmer harus memikirkan otak Gimana caranya aplikasi ini Bisa menampung user tersebut Ya maka dari itu Kenapa kok digaji mahal Ya karena gak bakal ini Gak bakal stop lingkupannya Gak bakal Nah kenapa digaji mahal itu Apakah akhirnya kenapa Gaji programmer mahal itu Menentukan proyek aplikasi itu mahal mas Di subos atau gaus Tidak menentu Tidak menentu Banyak sekali Jelas kan Banyak sekali proyek yang besar Tapi programmer digaji UMR Banyak sekali Jadi yang menentukan Kembali lagi ya Apakah si perusahaan punya budget atau tidak Ya kalau konsepnya Software ya klien Tapi kalau startup ya Baik lagi Apakah startup punya budget atau tidak Gitu Kalau budgetnya minim Gak bakalan Apa namanya itu Ngasih gaji besar Untuk proyeknya juga besar juga Dan mikirnya otak-otak bisnis Ini loh aku bisa meng-hire orang Junior programmer Bisa menyelesaikan ini dalam 3 bulan Aku gaji cuman UMR Surabaya Misalkan 4,5 ya 4,5 gitu Udah selesai Daripada aku meng-hire orang yang 15 juta Gitu ya Dengan 3 bulan Kan lebih rugi Jadi balik lagi Apakah punya budget itu Atau tidak